Intro Neta, kata kamu hak digital adalah hak asasi manusia Apa artinya hak digital itu sebebas-bebasnya di ranah digital? Wah tentu tidak, namanya hak pasti pemenuhannya ada batasan Utamanya tidak melanggar hak orang lain juga Oh begitu, jadi hak digital pun bisa dibatasi ya? Betul, hak digital adalah hak asasi manusia yang dapat dibatasi Hak asasi manusia memang ada yang tidak bisa dibatasi atau disebut non-derageable right Contohnya seperti hak untuk hidup Tetapi ada juga hak asasi manusia yang bisa dibatasi Atau derageable right seperti hak digital Tetapi pembatasan terhadap hak digital yang merupakan hak asasi manusia Juga harus sesuai dengan instrumen HAM yang ada Pembatasan hak digital tidak boleh sampai menghilangkan hak itu sendiri Nah, untuk bisa melakukan pembatasan pada hak digital Maka pembatasan yang diizinkan atau permissible limitation-nya Harus memenuhi tiga unsur dari three-part test Yakni ujian sesuai ketentuan pasal 19 ayat 3 Konpenan Internasional tentang Hak-Hak Sipio dan Politik atau ICCPR Dan Siracusa Principles Tiga unsur dari three-part test ini adalah Pertama, disediakan oleh hukum atau Prescribed by Law Artinya, pembatasan hak digital harus sesuai dengan hukum nasional yang berlaku Dan konsisten dengan ICCPR Indonesia sendiri sudah meratifikasi ICCPR ke dalam Undang-Undang No.12 tahun 2005 Tentang ratifikasi ICCPR Selain itu, pembatasan hak digital harus diberlakukan dalam kurun waktu terbatas Selanjutnya, pembatasan hak digital juga harus memenuhi unsur memiliki tujuan yang sah Atau Legitimated Aim Maksudnya, tindakan pembatasan hak digital harus memenuhi tujuan yang ditentukan dalam instrumen HAM Khususnya pasal 19 ayat 3 ICCPR Yakni untuk menjaga hak atau reputasi orang lain Atau untuk melindungi keamanan nasional Atau ketertiban umum Atau kesehatan Atau juga moral publik Terakhir, dan sama pentingnya dengan kedua unsur lain Pembatasan hak digital harus memenuhi unsur perlu untuk dilakukan atau necessity Alias, pembatasan hak digital harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan Oh, begitu Tapi, tahu dari mana pembatasan hak digital yang sudah disediakan oleh hukum Dan memiliki tujuan yang sah itu memang benar-benar diperlukan Pembatasan hak digital itu harus bisa diuji melalui pertanyaan-pertanyaan Seperti, apakah batasan yang diusulkan proporsional dengan tujuannya? Apakah ada kepentingan publik di dalamnya? Apakah pembatasan ini tidak membahayakan hak itu sendiri? Ya, ya, jadi kalau belum bisa memberikan dasar perlu atau tidaknya Nah, kalau belum bisa memenuhi ketiga unsur 3-part test itu Kita harus kritis Jangan-jangan, pembatasan hak digital yang dilakukan itu Adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia kita Jangan-jangan, pembatasan hak itu Jangan-jangan, pembatasan hakikat